Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suketireng Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Dimas Kwe Sarmanto Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung Bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sosok itu diam tidak bergerak Dengan wujud rambut sedikit gimbal tidak terawat Warna hitam legam terurai begitu panjang Sedang wajah sosok itu Wajah wanita dengan paras pucat Dengan bola matanya putih semua Memadang ke depan tanpa bergerak Siapa itu? Tanya Bu Ardoko Dengan berpegangan sandaran kursi Sosok itu diam tanpa gerak tanpa jawab Bu Ardoko Semakin penasaran yang dibarengi dengan bulu kuduknya pada berdiri Hei siapa kamu? Pulang Bu Ardoko Sosok itu terap diam Lalu untuk memperjelas Bu Ardoko menyalakan lampu Dan biar Ruangan terang Seiring dengan menyalakan lampu Sosok itu sudah hilang dari pandangan Loh Kemana? Hei Jangan ngumpet keluar kau Atau aku telpon polisi Seru Bu Ardoko Mengancam Tetapi sosok itu sudah tidak ada Kemudian Bu Ardoko berusaha mengejar ke depan Juga tidak ada Yang ada suara pintu yang digedor-gedor keras Bu Ardoko tersadar Kalau tadi memang akan membukakan pintu Karena bel tamu berbunyi Ibu Teriak Nandi dari luar dengan memukul-mukul pintunya Sehingga berbunyi Oh iya sebentar Balas Bu Ardoko dari dalam Begitu pintu terbuka Nandi langsung menyeruak masuk dengan menggerutu Lama sekali Ibu kemana? Tanya Nandi Kesal sambil memegangi pundak Bu Ardoko Anu Anu Nan Ceritanya panjang Sekarang Kamu masuk dulu cuci muka Ibu buatkan kopi ya Kata Bu Ardoko Nandi Melepas tangannya dari pundak ibunya Dan berjalan cepat ke dalam Tak perlu kopi-kopian Percuma Nandi hidup Kata Nandi ketus Terus ke dalam dan mengempaskan pantatnya ke kursi Kuspita yang ada di tempat itu juga Tersenyum dan puas melihat Nandi Yang sudah putus asa Karena apa yang didam-idamkan pupus sudah Anak dia dan Wisni keguguran Ini kamu rasakan Nandi Betapa sakit rasanya Kehilangan orang yang disayang dan dinanti Anak dan sebentar lagi Istrimu akan mati juga Ini tidak adil Tidak adil Kata Nandi sembari duduk dengan sesekali mengepal-lepalkan tangannya Geram Bu Ardoko yang sedianya akan membuat minum untuk Nandi Jadi berbelok mengambilin Nandi Kemudian Bu Ardoko mengambil posisi duduk di sebelah kanan putranya Nand Kamu ini kenapa Datang-datang marah tidak jelas arahnya Tanya Bu Ardoko dengan tangannya mengusap lengan Nandi Nandi diam Matanya menatap ke depan dengan wajah yang kesal Apa ini ada bunganya dengan istrimu Yang terbaring di rumah sakit Nandi menoleh Memandang wajah ibunya Iya bu Kata Nandi singkat Terus kembali Nandi membalingkan mukanya menatap ke depan Kenapa istrimu Istrimu itu sedang sakit Yang hingga sekarang belum sadarkan diri Itu bu Itu Tuhan tidak adil Kenapa kesan ini ditimpahkan ke keluarga saya Tidak boleh begitu nak Semua ini Atas izin Tuhan Dan Tuhan memberikan cobaan hidup kambanya Baik suka dan duka Ada maksudnya Jelas Bu Ardoko Maksud ibu apa Ya ibu tidak tahu Yang penting kita harus berpersangka baik saja dengan Tuhan Bu Anak saya mati Dan istri terkapar Itu maksudnya Kalau memang begitu Buat apa Nandi susah-susah cari nafkah Kalau tidak ada anak dan istri Arwah Puspita geram dengan mendengar ocah Nandi Eh anak muda Kalau kamu tidak ingin pisah dengan anak istri Tetapi kami justru misahkan seorang istri dengan suami dan anak Dan kalau kamu sekarang mengalami Itu balasan yang harus kamu tanggung Kata Puspita yang tidak terdengar oleh Nandi Ataupun ibu Ardoko Sudahlah Nandi Aris sudah malam Tidur dan istirahatlah Besok kita ke rumah sakit lagi Siapa tahu Dengan beristirahat Pikiranmu bisa tenang Ayo Saran Bu Ardoko dengan sedikit mendorong Nandi Beranjak dari kursi Namun rupanya Nandi tidak mau Ibu saja sana yang tidur Besok akan bisa tengok Wisni Tinggalkan Nandi sendiri ibu Akhirnya ibunya yang mengalah pergi Dan masuk ke kamar tidur Di luar rumah Angsa milik tetangga samping rumah berbunyi terus Sepertinya angsa itu mengetahui sesuatu Yang untuk manusia normal tidak bisa ketahui Nandi Masih duduk dengan perasaan yang amat kecewa Yaitu Anak yang sangat diharapkan Gagal keberadaannya Beberapa kali ia memukul-mukul bantalan kursi yang ia duduki Di saat pikirannya kalut Tiba-tiba Mata Nandi melihat di luar jendela samping rumah Seperti ada bayangan hitam lewat Apa itu Seperti ada yang lewat di luar Kata Nandi Yang kemudian bangun dari duduknya dan menuju ke jendela Yang ada bayangan seorang lewat Orden jendela yang berwarna putih itu Ia tarik ke samping Dan Nandi mendekatkan bola matanya ke kaca Dan melihat keluar Di luar tidak ada siapa-siapa Ah Mungkin perasaanku saja Kata Nandi yang kemudian kembali ke tempat semula Belum ada dua menit Nandi duduk Terdengar suara kaca jendela Digetuk-ketuk dengan pecahan uang logam Sehingga bunyinya keras Nandi refleks menolehkan kepalanya ke jendela samping Korden masih dalam keadaan tertutup Apalagi itu Katanya dengan tetap duduk Nandi kemudian mengangkat ponselnya Untuk menghubungi suster juga di rumah sakit Dimana Wisni dirawat Beberapa panggilan belum ada jawaban Sehingga Nandi mengomel-ngomel Sengaja itu ular wapus pita Telepon di rumah sakit dimatikan Sehingga tiada terdengar kalau ada telpon masuk Halo Halo Brengsek Pada kemana itu suster Kurang ajar Guru tuh Nandi dan membanting ponselnya Nandi, Nandi Rasakan pembalasanku Ucap puspita Mengejek dengan bergoyang-goyang Sembari melayang di hadapan Nandi Yang sedang menudukan kepalanya Dengan kedua telapak tangannya Ia tempelkan ke pelipisnya Rupanya Arwah puspita terus malam jelang pagi itu Menggoda Nandi Kembali Suara kaca diketuk-ketuk Ais Siapa itu? Teriak Nandi dari dalam Tidak ada jawaban Hanya ketukan lagi yang semakin sering Nandi Sudah hilang kontrol pemikirannya Ia memungut asbak yang ada di meja Dan dilemparkan ke kaca itu Dan prak Bunyi kaca pecah Bunyi kaca pecah itu Membuat sesi rumah terbangun Tidur nyenyaknya Buan toko Gimin Surti Dan ia berlarian masuk ke dalam Dengan pakaian sadanya Ada maling Ada maling Bu Pak Nandi Bangun Seru Surti Sembari berlarian ke dalam Juga iam Dan Gimin Salim berebut Masuk ke dalam Nandi Apa yang terjadi? Tanya buar toko Ke Nandi Yang duduk dengan wajah kesal Kurang ajar itu orang Kata Nandi Dengan tangannya Menuju ke arah samping Ke jendela Orang? Orang siapa? Tanya buar toko Dengan matanya Diarahkan ke jendela samping Tanpa sengaja Buar toko Melihat ke bawah jendela Dilihatnya Banyak berserakan Pecahan kaca Nandi Seru buar toko Yang berjalan cepat Ketempat pecahan Pecahan kaca itu Buar toko Kaget Dengan mulutnya Terbuka Pecahan kaca jendela Gumamnya Sambil dengan tangannya Coba memungut Pecahan-pecahan kaca itu Nandi Apa yang terjadi? Seru buar toko Nandi Acu tetap duduk Iem Surti dan Gimin Sampai di dalam Mereka melihat Nandi Sedang duduk Gimin mendekati Pak Apa yang terjadi? Tanya Gimin Sopan Nandi mengangkat Kepalanya Dan menatap Gimin Tidak tahu Jawab Nandi Santai Dengan jawaban Santai begitu Menjadikan Gimin Mengerutkan jidatnya Jadi belipat-lipat Tapi Tadi Saya Berdengar suara kaca pecah Seperti kenal lemparan Pak Kata Gimin Nandi diam Di belakang Gimin Iem dan Surti Ikut bingung Tiba-tiba mereka mendengar Suara buar toko mencerit Dengan duduk Sedang mukanya Ditelengkupkan Kelututnya Mereka Nandi Iem Surti dan Gimin Cepat menuju Ketempat buar toko Berteriak Setelah sampai Nandi langsung Memeluk ibunya Sembari menanyakan Apa yang terjadi Sedang Iem serta Surti Memegangi Punggung buar toko Bu Katakan Apa yang terjadi Tanya Nandi Dengan mengusap-usap Kepala ibu Bunda tersayang Buar toko Belum menjawab Hanya mendonggakan Kepalanya Kemudian toleh Kanan-kiri Seperti mencari Sesuatu Cari apa bu Tanya Iem Yang ikut menoleh Ke kanan-kiri Tadi Di depan ibu Saat ibu Memungut pecahan kaca Mendadak Ada Sepasang kaki Di depan ibu Tetapi Kaki itu Tidak ada Anggota badannya Hanya kaki terpotong Hingga lutut Jelas Buar toko Yang sedikit gagap Dengan wajah ketakutan Nandi yang mendengar Penuturan ibunya itu Tersenyum sinis Ia tidak yakin Dengan apa yang ibunya Lihat Ibu dengar ya Sekarang ini Sudah zaman modern Semua seberat canggih Jadi cerita yang Seperti ibu katakan itu Nandi agak konyol Kata Nandi Sombong Di Ibu tidak bohong Buat apa Mulanya ibu juga Tidak percaya Dengan hal semacam itu Tutur buar toko Berusaha Meyakinkan Nandi Sudah bu Lupakan lelucon Konyol itu Dan sekarang Ibu kembali ke kamar Biar urusan Pecahan kecah ini Kimin atau Surti yang Membenahi Ayo bu Bertiri Kata Nandi Sembari membantu Mengangkat badan Ibunya Untuk berdiri Selanjutnya Nandi menuntun Buar toko Berjalan ke kamar Dalam langkahnya Sesekali Buar toko Menoleh ke belakang Sepertinya Buar toko Masih teringat Bayangan potongan kaki Yang dilihatnya Di ruang samping Bimin dibantu Iyem dan Surti Membersihkan tempat Dari pecahan-pecahan kaca Dengan sabar Mereka Mengut dan juga Menyapu pecahan kaca itu Yang begitu banyak Iyem Di matanya Melihat suatu Keanehan terjadi Dalam perasaannya Iyem sudah Memasukkan pecahan kaca itu Kedalam kantung plastik hitam Dan sudah Dibawa Surti Ke belakang Tetapi Begitu Surti Kembali Tempat yang tadinya Sudah bersih Muncul pecahan-pecahan Kaca lagi Iyem masih toleran Pecahan-pecahan kaca itu Ia pungut Dan disapu Hingga bersih Surti kembali Bawa kantung hitam Berisi pecahan kaca Ke belakang Baru saja Ditinggal Iyem minum Karena haus Tempat yang semula Sudah bersih Kembali kotor lagi Min Kayaknya ada yang aneh Kata Iyem berbicara Dengan suara pelan Aneh apanya Tanya Gimin Yang sedang Menutup kaca Yang becah Dan berlubang Di jendela Dengan kertas Kartun coklat Aneh ini Tempat ini Perasaan sudah Iyem bersihkan Dan sudah Surti Bawa ke belakang Tiba-tiba Kotor lagi Seperti semula Banyak pecahan Kacanya lagi Ah Masa sih Ujar Gimin Tanpa melihat lokasi Yang Iyem katakan Betul Masa Iyem bohong Iyem Berlubang lagi Kemudian Setelah melihat Tempat yang Iyem bersihkan Gimin Kembali ke jendela Yang berlubang Dan sudah diperbaiki Dengan ditutup Kertas kartun Tetapi Betapa Kagetnya Gimin Jendela yang semula Sudah tertutup Dengan kertas kartun Menjadi Seperti semula lagi Polong Gimin tidak habis pikir Mengapa Ini bisa terjadi Dan berulang kali Gimin melihat jendela Yang sudah ditutupi itu Terbuka lagi Aneh Pekerjaan siapa ya ini Apa mungkin ya Ini rumah memang angker Jangan-jangan Dulu bekas Makam Ucap Gimin Menebak-nebak Di sebelahnya Iyem yang sedang Memperhatikan Gimin Gimin sepertinya Ada masalah Ngomong sendiri Kata Iyem Dalam hati Karena penasaran Iyem mengampiri Gimin Yang sedang memotong Selembar kertas kartun Menjadi Empat bagian Min Kamu memotong Kertas itu lagi Buat apaan Yang tadi Masih kurang Tanya Iyem Setelah ada Di hadapan Gimin Dan ikut berjongkok Gimin tidak menjawab Hanya jari Telunjuknya Ia tempelkan Kemulutnya Shhh Emang kenapa Min Kata Iyem Pelan Sepertinya Disini ada penunggunya Ujar Gimin Dengan pelan Serta kepalanya Tengok kanan kiri Eh Kamu Begin Iyem takut Memang Benar Iyem Maksud kamu Penunggunya itu Makhluk halus Gimin Gimin Menganggup Kamu tahu dari mana Kalau di rumah ini Ada penunggunya Tanya Iyem Dengan mendekatkan dirinya Kesebelah Gimin Karena takut Eh Iyem Memang Kamu tidak merasa Dari kemarin Ada kejadian-kejadian Aneh Kata Gimin Iya sih Iyem juga Sudah punya perasaan Seperti itu Nah Sekarang ada Kanan lagi Ini jendela yang pecah Sudah aku tambal Sama kertas kartun Dan sudah rapilah Pokoknya Tapi Setaku akan melapisi Lagi agar tebal Jendela itu Berlupang lagi Cerita Gimin Iyem hanya diam Termangguk Udah Min Udah Tidak perlu diteruskan Ceritanya Karena masih gelap Kita selesakan saja Sepatnya Terus Setelah beres Kita pergi dituruh lagi Usul Iyem Yang sudah ketakutan Gimin menuruti Ajakan Iyem Dan Begitu Bekerjaan rampung Mereka kembali Ke kamarnya Istirahat Dari kejauhan Arwah Puspita Memerhatikannya Namun Ia tidak bikin Ulah lagi Rupanya Puspita merasa Kasian juga Dengan mereka Hingga Membiarkan mereka Pergi tidur Tiga hari Kemudian Nandi Sekitar jam Satu malam Jelang tidurnya Mendengar Bel berbunyi Mulanya Nandi Membiarkan Bel itu Berbunyi Tetapi Sepertinya Bel itu Terus berbunyi Dan mengganggu Terpaksa Nandi yang sudah Mengenakan Baju tidur itu Beranjak dari Tempat tidurnya Nandi ke depan Sesampai Di depan Nandi tidak langsung Membuka pintunya Tetapi Ia mengitip Dari balik Kain gorden Dan Ternyata Tidak ada Siapa-siapa Karena merasa Tidak ada Siapa-siapa Nandi kembali Ke kamarnya Baru kakinya Melangkah Berapa langkah Bel berbunyi Lagi Siapa-si Malam-malam Genggu aja Gerutunya Sembari Berjalan ke depan Bel berbunyi Lagi Siapa itu Seru Nandi Dari dalam Dan Tidak ada Sautan Siapa Ulang Nandi Tinggan ada Suara yang Lebih keras Masih saja Tidak ada Jawaban Karena Kesal Nandi Nekat Membuka Pintunya Brak Dan Di depannya Berdiri Wisni Dengan Masih Mengenakan Pakaian Seragam Pasien Rumah Sakit Wisni Berdiri Mematung Dengan Tatapan Yang terhujam Kenandi Serta Sesekali Keluar Buliran Buliran Air mata Membasahi Pipinya Di Adapannya Nandi Balas Menatap Wisni Seakan Tidak Tidak Percaya Kalau Istri Tersayanya Itu Kembali Ke rumah Beberapa Saat Nandi Gagu Lidah Ini Terasa Kagu Sulit Untuk Berucap Beberapa Saat Kemudian Seperti Ada Kagu Tidak 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 Jenga belum yakin kalau wanita yang ada di depannya itu Wisni. Wisni tidak memberi jawaban. Tetapi dari wajahnya air mata semakin deras mengalir. Mengapa kau menangis istriku sayang? Ujar Nandi yang kemudian meminta Wisni untuk menunggu. Ia ingin bangunkan ibunya. Mungkin kalau dengan mertua, Wisni bersedia bercerita. Dengan cepat Nandi masuk dan membangunkan Bu Hardoko. Bu, Ibu. Panggil Nandi pelan dengan sedikit menggoyang-goyangkan badan ibunya. Tidak beberapa lama, Bu Hardoko bangun. Dengan mengusap-usap matanya, Bu Hardoko membuka matanya. Ada apa sih kamu? Ibu masih ngantuk. Ucap Bu Hardoko yang malah membalikan badannya. Tidur kembali. Bu, bangun! Pinta Nandi. Bu Hardoko diam. Nandi terus membangunkan sembari menyebut nama Wisni. Mendengar nama Wisni disebut. Bu Hardoko langsung bangun. Wisni, mana Wisni, mana? Tanya Bu Hardoko semangat duduk di atas kasurnya. Itu, Bu, di depan. Jelas Nandi dengan menarik ibunya agar segera turun. Wisni sudah tidak ada. Nandi kalang kabut. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya. Tetapi tidak ada jawaban. Wisni, Wisni, di mana kamu sayang? Jangan bercanda sayang. Kata Nandi dengan berjalan sampai ke alaman. Mudar mandir mencari Wisni. Kamu ini, mengigau atau mabuk sih? Kata Bu Hardoko yang berdiri di teras. Tidak, Bu. Sumpah. Nandi tidak mengigau. Nandi dalam keadaan sadar. Tadi Wisni datang, Bu. Ucap Nandi yang dibarengi kepalanya. Toleh sana, toleh sini. Di saat ibu dan anak sibuk urus kehadiran Wisni. Tiba-tiba telpon berdering. Bu Hardoko, tanpa memperdulikan Nandi, langsung masuk dan mengangkat telpon. Di samping Bu Hardoko menerima telpon. Arwah Puspita berdiri. Dengan tertawanya yang khas. Hehehehe. Bu Hardoko. Kalian sudah kehilangan menantu. Ini sebagai balasan. Anakmu menghilangkan istri orang. Hehehehe. Rasakan. Kata Puspita puas. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Bapak Nandi Vandino. Kata suara dalam telpon. Waalaikumsalam. Maaf, ini dari mana ya? Tanya Bu Hardoko. Dari rumah sakit, Bu? Oh, dari rumah sakit. Ada apa ya? Saya ibunya Nandi. Jelas Bu Hardoko. Petugas rumah sakit kemudian menjelaskan. Bahwa pasien bernama Wisni Arianti. Istri dari Pak Nandi. Pada jam 12 tadi. Sudah meninggal dunia dan petugas rumah sakit meminta. Perwakilan keluarga segera datang. Bu Hardoko. Sesudah mendapat penjelasan kabar dari rumah sakit. Badannya terasa lemas. Mata berkunang-kunang. Dan telpon terjatuh lepas dari genggaman tangannya. Walau begitu, Bu Hardoko masih bisa berteriak memanggil putranya. Dia masih berada di depan penasaran mencari Wisni. Nandi? Karena kerasnya, teriakan Bu Hardoko langsung ditinggar Nandi. Kemudian, Nandi bergegas masuk ke dalam dan menemui ibunya. Di dalam, Nandi melihat ibunya duduk di lantai yang berselimut karpet maden Turki. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ibu jatuh. Tanya Nandi dengan was-was. Cepat, kamu malam ini pergi ke rumah sakit. Sekarang. Perintah Bu Hardoko serius. Nandi, memandang wajah ibunya dengan diliputi rasa bingung. Emangnya kenapa, Bu? Bukan kau Wisni tadi, sudah kembali. Kata Nandi. Bu Hardoko mengelah nafas panjang. Kemudian mengembuskannya keras-keras. Sudah, tidak usah bicara Wisni kembali, Wisni kembali. Nyatanya tidak ada. Itu ilusi kamu saja yang sedang kacau otaknya. Eh, iya, Bu. Nandi akan segera ke sana. Tetapi, apa yang terjadi, Bu? Tanya Nandi memelas. Bu Hardoko sudah tidak tahan untuk tidak mengatakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Wisni. Bu Hardoko tahu. Nandi pasti akan shock bila mengetahui kalau Wisni sudah pergi untuk selamanya. Bu Hardoko tahu juga kalau putranya sangat mencintai istrinya. Anakku. Kata Bu Hardoko sambil memeluk Nandi. Wisni, sudah. Bu Hardoko tidak kuat mengucapkan. Hanya tangisnya saja yang keluar. Nandi tambah bingung. Ibu, Ibu, Wisni kenapa Bu? Kenapa? Tanya Nandi dengan suara tinggi dan sembari menggerak-gerakan tubuh ibunya. Istrimu, Istrimu, sudah pergi untuk selamanya. Ucap Bu Hardoko dengan iringan tangis yang pelu. Beberapa detik, Nandi bengong dengan mata yang tidak bergedip menatap ibunya. Wisni, Wisni meninggal, Bu. Tanya Nandi tidak percaya. Bu Hardoko mengangguk. Dengan sesekali membersihkan hidungnya karena ingusnya mengalir deras. Tangis Nandi pun meledak. Nandi menangis meraung-raung. Dengan wajahnya, ia tunggupkan ke bantal tamu. Nandi, sudah. Kamu tidak perlu menangis seperti itu. Di dalam agama, tidak boleh menangis berlebihan. karena itu semua sudah saatnya dan sudah kendaknya. Ujar Bu Hardoko dengan dibarengi tangannya mengusap-usap punggung Nandi. Dengan mengendarai mobil pajero hitamnya, Nandi melesat menuju ke rumah sakit. Sesampai di tempat, Nandi langsung menuju ke kamar jenazah. Tubuh Wisni yang sudah menjadi mayat terbujur kaku itu dipeluk erat-erat. Wisni, jangan tinggalkan aku. Wisni, bangun sayang. Bangun. Kata Nandi dengan tangisan yang tidak antih-antinya. Karena sudah saatnya, mayatnya akan dimandikan. Maka petugas rumah sakit, meminta Nandi agar meninggalkan ruangan. Namun, Nandi tidak mau. Ia tetap memeluk tubuh istrinya yang sudah menjadi mayat itu dengan erat. Segala bujukan tidak membuahkan hasil. Petugas meminta bantuan Ibu Hardoko, selaku Ibu Nandi, agar membujuk putranya meninggalkan tempat itu. Nandi, ayo keluar, dah. Jenazah akan dimandikan. Bujuk Bu Hardoko dengan lembut, serta usapan tangan seorang Ibu ke putranya. Tidak, Bu. Tidak. Wisni tidak mati. Wisni masih hidup, Bu. Ia hanya pingsan. Katanya, dengan nada suara keras, kembali Bu Hardoko membujuknya. Tetapi, tetap Nandi tidak bersedia meninggalkan istrinya. Pelukanya semakin erat. Entah karena marah, Nandi menggerakkan tangannya mendorong ibundanya, yang berusaha mengangkat badan Nandi. Sehingga Bu Hardoko terjatuh dan terempas ke lantai. Seru Bu Hardoko yang terjatuh. Karena usaha rumah sakit melalui Bu Hardoko gagal. Maka, manajemen minta bantuan Tiga Satam, untuk pembawa Nandi pergi. Lepaskan, lepaskan. Kalian tidak bisa melarang saya keluar dari sini. Ini hak saya, untuk selalu bersama istri. Petugas Satam tidak berduri lagi. Dengan paksa Nandi dibawa keluar. Walau sedikit kerepotan, akhirnya Nandi bisa dibawa keluar. Di luar kamar jenazah, Nandi berteriak-teriak menyebut nama istrinya. Wisni! Wisni! Jangan tinggalkan aku, Wisni! Aku sayang denganmu, Wisni! Walau Nandi terus berteriak dengan disertai tangisan, yang meraung-raung, Satpam terus membawanya ke ruang lain. Di kamar jenazah, arwah puspita melayang. Lenggak-lengguk dengan sorot matanya, Karawisni. Arwah puspita diam. Mungkin ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Di luar kamar jenazah, banyak perawat yang mengurus jenazah Wisni. Di antara perawat-perawat itu, ada perawat senior yang memiliki panca indera ke-6, yaitu Burahma. Di rumah sakit. Kecuali, ia dikenal dengan sebagai seorang perawat senior, dan memiliki panca indera ke-6. Ia juga sering memberikan santapan, setiap jumat ke semua karyawan dan karyawati, termasuk para dokter-dokternya. Burahma, dalam menangani pasien Wisni hingga meninggal. Sudah ada di dirinya, seperti ada sesuatu. Ditambah saat itu, saat jenazah Wisni akan dimandikan. Mata Burahma melihat arwah puspita yang sedang terbang di ruangan jenazah. Tumben, ada penampakan? Apa ada hubungannya dengan jenazah? Kata Burahma, dengan dirinya sendiri. Burahma masih terus mengamati penampakan arwah puspita, yang tertangkap di panca indera ke-6 yang dimilikinya. Arwah puspita terus berjalan di awang-awang, sehingga gaun yang dikenalkan berkibar ke sana kemari. Burahma sebenarnya ingin berkomunikasi dengan arwah puspita. Tetapi, arwah puspita belum memberi sinyal hijau untuk bisa diajak komunikasi. Jenazah Wisni sudah dibawa keluar untuk dimandikan dan nikavani. Ruang kamar jenazah yang semula ramai. Ini tinggal Burahma ditemani dua perawat junior. Suasana sepi, karena memang kamar mayat letaknya terpencil. Sesaat kemudian, suasana menjadi tenang. Manakala tempat tidur tempatnya para mayat diletakkan, sedikit demi sedikit, bergerak. Burahma sudah siap-siap. Pasti akan terjadi keanehan, dan ini sudah dipastikan. Ada hubungannya dengan penampakan arwah puspita, yang terus masih bergerak ke sana kemari di kamar jenazah. Dua perawat junior yang mendampingi Burahma, ketakutan, melihat tempat tidur kereta. Semakin lama, semakin cepat bergerak maju mundurnya. Bu, itu, itu tempat tidur jenazahnya pada bergerak. Tutur Fitri ke Burahma. Tenang, jangan berisik dan panik ya. Pintah Burahma sembari berdiri, dan sesekali mengamati arwah puspita, yang bergerak-gerak melayang-layang. Di kamar mayat tersebut, tersimpan ada empat mayat, yang tidak jelas jati dirinya. Mereka pria ada tiga jenazah, dan satu berjenis kelamin wanita. Mereka korban tabrak lari, sehingga kondisi jenazahnya tidak sempurna. Ada yang kakinya remuk, ada yang tangannya tinggal satu, dan jenazah yang sedikit serem, kepalanya remuk. Semakin lama kereta tempat tidur mayat itu, saling beradu, sehingga menimbulkan bunyi. Bu, bagaimana ini? Kata perawat Fitri. Burahma kemudian mendekati Fitri. Tenang saja, mereka tidak akan menggigit. Sabar ya, tunggu formalin yang silam diambil tiba. Kata Burahma. Burahma sengaja tidak mau bercerita, kalau di kamar ini ada penampakan. Burahma takut kalau perawat-perawat junior itu semakin ketakutan. Perawat Lucy, mendadak berlari dan berteriak ketakutan. Karena ia melihat tempat mayat itu, bergerak dan berusaha turun dari tempatnya. Fitri takut, Bu. Lucy juga takut, Bu. Ayo, Bu, kita keluar. Pintal Lucy, benar tanpa dikumandu. Jenazah yang berjumlah empat itu. Satu persatu duduk di tempatnya. Dan Fitri semakin ketakutan. Ayo keluar, Bu. Ayo. Ajak Fitri yang penakut, jadi tambah penakut. Jenazah-jenazah itu, mereka pada berusaha turun. Apalagi jenazah yang tanpa kepala, sudah hampir turun. Burahma, di hati kecilnya juga takut. Berusaha tenang. Dan Arwah Puspita masih saja melayang-layang bolak-balik. Kondisi semakin mencekam. Dan suasana mencekam itu tidak berlangsung lama. Karena ternyata, Arwah Puspita tidak membuat kekacauan. Ia hanya ingin menunjukkan kemampuannya. Membuat mayat-mayat itu bisa bergerak. Arwah Puspita terus bergerak dan melayang di seputar ruangan kamar mayat. Dan dari penglihatan mata Burahma, wujud menambahkan Arwah Puspita, pelan-pelan Buram, dan lama-lama kemudian pudar, dan menjadi asap putih. Bu, tadi lihat tidak? Tanya Fitri. Ia masih ketakutan dengan rona wajahnya yang pucat. Bu Rahma, sambil senyum mengatakan, Lihat apa sih? Ia berbohong. Itu bu, tadi ada asap berputar-putar terus menghilang. Fitri tahu, kalau sebenarnya Bu Rahma itu, melihat sesuatu, hanya ia tidak ingin menceritakan. Enggak kok, ibu gak melihat apa-apa? Kata Bu Rahma, tetap menutupi kejadian sebenarnya. Fitri diam, hanya matanya terus mutaris keliling ruangan. Ia khawatir kalau tiba-tiba ada yang aneh. Fitri juga merasa heran. Beberapa saat yang lalu, mayat yang sudah direndam di formalin itu, bergerak, bahkan ada yang duduk. Kini kembali seperti semula. Bu, Fitri heran, tadi kan mayat-mayat yang direndam formalin pada bergerak, sekarang sudah tidak? Ia memang tidak bergerak. Kamu saja yang penakut. Kata Bu Rahma, karena tugas sudah selesai, Bu Rahma, mengajak dua perawat junior yang menemani, kembali ke tempat kerja masing-masing. Di ruang tunggu, Nandi yang dikawal dua satpam, duduk dengan tetap memanggil-manggil Wisni. Ocehan Nandi itu, menjadikan berisik, sehingga dua satpam yang menjaganya menegurnya. Pak, diam ya pak, jenazah Bu Wisni silahkan dikavani, dan nanti setelah itu, bisa bapak bawa pulang untuk dimakamkan. Mendengar penuturan satpam yang mengawasi, Nandi menjadi emosi. Eh pak satpam, kalau bicara jangan sebarangan ya. Bentak Nandi, sambil menunjuk-nunjuk ke arah satpam yang ada. Pak, emangnya saya bicara apa? Saya bicara padanya. Kurang ajar! Kata Nandi dengan akan menonjok muka pak satpam. Untung satpam yang lain lebih cepat mendorong tubuh Nandi, sehingga Nandi luput menonjok. Pak, bapak ini sederang kalut, jadi bapak silahkan duduk saja. Tenangkan pikiran. Bujuk satpam yang lain. Tidak berapa lama satpam itu berbicara. Mendadak dalam ruangan itu ada angin berembus, serta menebar kebauan yang khas, kebauan orang yang meninggal. Angin itu makin lama makin besar, sehingga menjadikan jendela-jendela saling menutup. Pak satpam, ini! Tanya Nandi sedikit panik. Pak satpam, hanya mengangkat baunya. Saya juga tidak tahu pak, tiba-tiba ada angin. Kata pak satpam yang topinya beberapa kali lepas. Nandi ketakutan. Ia keluar ruangan. Tetapi tiba-tiba, kakinya lemas, tidak bisa untuk dapat digerakan. Nandi sudah berusaha menggerakan, tetapi gagal. kaki terasa lemas dan seperti dilem menempel di lantai. Kakiku! Kakiku kenapa? Aduh, bagaimana ini? Tulu Nandi dengan masih berusaha mengangkat kakinya. Sementara Nandi, sibuk urusi kakinya. Angin yang tadinya berembus kuat dalam ruangan itu. Lambat laun mulai berkurang. Nandi lega walaupun kelegaan itu belum seutunya. Karena masalah baru muncul di kakinya. Nandi menolehkan kepalanya ke arah luar, di mana ada dua satpam duduk. Nandi mencoba minta tolong. Pak satpam! Pak, tolongin saya! Serunya dari dalam. Tetapi ternyata satpam itu sedang bertugas kontrol keliling. Pak satpam! Panggil Nandi sekali lagi. Sunyi. Tidak ada jawaban. Untuk sementara, aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.